Hal itu disampaikan Dasko saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta pada Senin sore. Dalam kesempatan itu, Dasko turut mempertanyakan isu yang muncul usai Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, isu itu sengaja dibuat untuk menutupi bergabungnya Demokrat dengan Koalisi Pengusung Prabowo. Dasko meyakini masyarakat saat ini sudah pintar dalam menilai dan memahami isu tersebut. Ia pun meminta agar para kadernya tidak terprovokasi dengan isu yang terkesan menyerang ketum partainya. Meski demikian, Ketua DPR ini enggan menuding siapa pihak yang dianggap telah memainkan isu yang tidak terbukti kebenarannya tersebut.